berat ternyata guys kalau dibiarkan keduanya maka angka ini akan kecil ya mungkin dua-duanya bisa kecil Assalamualaikum Wr. Wb selamat sore jumpa lagi dengan Jura Gant33 hari ini kita akan petik nangka yang dari buji ya yang beberapa bulan lalu kita udah ceritakan ini di umur 4 tahun nangka ini sudah berbuah dan perlu diketahui ya nah ini jadi memang ini penanamannya tidak sengaja karena disini ada beberapa tanaman juga ini nangka yang paling dominan ya dulu kita semai biji nangka disini ya di pot ya pot plastik sekarang udah hancur bahkan ini adalah pot bekas karena kalau pot bekas disini buat nyemei ada durian ini tumbuh ini tumbuh secara alami karena dulu kita semai di depan cuma karena tergeser 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 akhirnya dia ditempatkan disini ya di pinggir karena memang ya biasanya tanaman-tanaman yang tidak potensi atau belum tergarap kita taruh di pinggir-pinggir gitu ya dan karena tidak terurus banyak ketumbuk-tumbuk akhirnya dia tumbuh secara alami sampai tembus ya bahkan ini masih ada potnya gak bisa dipindah kita biarkan nah sekarang pohonnya udah segini ini ini buah pertama ya ada 1 2 3 4 4 buah dan hari ini kita dateng setelah kita potong-potong kambing dan sapi kita cek ternyata ada harum yang menggoda dan itu tidak asing lagi adalah mangka yang sudah mateng karena 1 minggu ini memang kita cek terus ya karena memang waktunya sudah harusnya mateng kita cek terus kita cek baunya dari jarak 2 meter lah ternyata hari ini pas hari raya idul adha ada harum yang menggoda kita cek ya di atas kita naik tangga dulu oke nah ini ya daun bendera yang sering kita ceritakan daun bendera yang ada di tangkai buah dia sudah menguning kemarin sudah kuning cuma belum seperti ini masih agak-agak kuning dan sekarang ternyata memang betul daunnya sudah kuning nah kita buka aja wah ternyata yang satunya jatuh juga itu oke kalau dilihat dari bentuk durinya kulitnya ini sudah membesar ya dan tumpul nah ini durinya besar-besar ya mirip dengan nangka mini ya mirip dengan nangka mini dan daunnya juga sebenarnya mirip dengan nangka mini cuma kita lupa ini apakah betul dari nangka mini nanti kita review buahnya ya misalnya besok kita petik ya berat ternyata guys ini dia ya jadi secara alami ini ada di tangkai ini ada dua buah sehingga akan mengalah salah satu ini secara alami ya walaupun sebaiknya ketika nangka itu berbuah lebih baik disesakan dalam satu tangki itu hanya satu karena akan memaksimalkan ukuran dan kualitas buah nah sementara yang satunya secara otomatis dia akan kalah ini dia akan kalah karena lebih dominan kesini kalau dibiarkan keduanya maka nangka ini akan kecil mungkin dua-duanya bisa kecil cuma karena ini memang yang ini adalah buah susulan maka dia gak bisa apa namanya membesar ya udah nutrisinya jelas masuk ke buah yang pertama ini berat nah ini ya ini ini menjadi masalah juga ketika ada dua buah terjadi rongga disini dan ini tutupnya gak rapet maka ada sesuatu yang akan menghindap disini ini dia dia bolong tapi pastinya akan kita lihat besok ya nah ciri khas dari nangka ini yang dari biji ini ini ada kelopak mahkota disini ini ada kelopak mahkota disini ya ini udah hilang mahkotanya tapi ada tonjolan nah ini hampir buah yang ada di pohon ini semuanya sama ada tonjolan ini ini semua buah ada ini mungkin menjadi salah satu ciri khas dari nanti nangka ini nah nangka yang gagal ini daunnya masih ada daun beneranya nah dia masih ada ini yang gagal karena disini dia sudah matang maka dia kalah nah ini dia untuk ini daun bendera ya daun bendera dari buah nangka ini yang tadi udah jatuh nah ini daun bendera yang tadi jatuh lepas dari sini udah ya nangka ini sudah matang jadi ciri-ciri salah satu ciri-ciri nangka matang adalah daun bendera yang ada di tangke buah itu menguning atau tua ketika udah jatuh atau udah hampir jatuh tandanya nangka ini udah matang ini mantap sekali sangat harum oke kita coba timbang dulu ya bobotnya berapa dan semoga ini bisa berhasil nah kita akan timbang ya 13,7 lumayan ya kalau dari bentuk durinya ya permukanya halus mulus ya di sebelah sini tapi disini ada cacat tapi kalau sekilas memang mirip dengan nangka mini oran ya tapi kita akan lihat besok hari kita akan review untuk besok hari selamat menikmati